Assalamualaikum, selamat siang PCF Squad Kembali lagi di program penerimaan mahasiswa baru Siang hari ini episode ngobrol kenali dosenmu Sudah kedatangan Pak Endrico Selamat siang Pak Endrico Terima kasih sudah diundang Ini suatu kebanggaan bagi kami semua di tim penerimaan mahasiswa baru Kedatangan seorang legendnya PCF Karena di komentar di Instagram, di Facebook yang diminta Pak Endrico Siang hari ini episode ketiga ini Alhamdulillah sudah berhasil mendatangkan Pak Endrico Terima kasih atas waktunya sekali lagi Pak Di tengah kesibukan, di tengah pandemi ini juga Kita semuanya masih bisa untuk berkegiatan Jadi program kenali dosenmu ini kita buat di tim penerimaan mahasiswa baru Tujuannya sebenarnya untuk mendekatkan calon mahasiswa baru Untuk mengenal lebih dosen-dosen yang ada di Politechnical Tech Trial Jadi kalau kemarin sudah kita pernah ngobrol-ngobrol dengan Pak Edno Kemudian dengan Bu Istri Kemudian yang sekarang dengan Pak Endrico Nah sebelum kita nanya-nanya yang lebih luas nih Pak Mungkin bagi teman-teman semuanya Khususnya anak-anak calon mahasiswa baru Ataupun teman-teman mahasiswa Banyak yang belum mengenal secara personal di Pak Endrico Yang nggak kenal itu biasanya nggak punya titik Nah pertanyaan pertama nih Pak Ngobrol-ngobrol pertama Sebelum nanti kita mau nanya-nanya lebih jauh dan lebih dalam Bergabung dengan PCR tahun berapa dulu Pak? Untuk ininya Oke Ya saya bergabung dengan PCR itu angkatan pertama Angkatan pertama Pertama dengan Pak Dadam Direktur kita Jadi Ya kami sama-sama di hire itu Tandatangan kontrak di Bandung tanggal 1 Juli tahun 2000 Tahun 2000 Berarti seleksinya langsung di Bandung Mohon maaf Dulu Waktu S1 nya kan di USU ya Pak ya Benar Informasinya didapatkan langsung di ketika perkuliahan itu Ketika sedang belajar di USU Atau memang Mendapatkan informasinya di Bandung Ya jadi saya seleksinya itu di Pekanbaru Seleksinya di Pekanbaru Jadi memang Keluarga kami itu sejak tahun 1998 Sudah pindah ke Pekanbaru Jadi Aslinya mana Pak dulu Pak? Saya lahir besarnya itu di daerah perdagangan Sumatera Utara ya Pak ya Pak ya Mungkin Sumatera Utara Kabupaten Simalungun Mungkin yang dekat itu dengan Siantan Jadi saya habiskan waktu sampai dengan SMA di sana Terus kuliah di Medan Tamat kuliah tahun 2000 Karena keluarga sudah di Pekanbaru Maka saya pulangnya ke Pekanbaru Jadi ya Informasi penerimaan pegawainya Didapatkan di Pekanbaru Tahun 2000 berarti waktu itu? Tahun 2000 Oke Tahun 2000 Kemudian dapat informasi untuk seleksi Kemudian mengikuti seleksinya di Bandung Waktu itu berarti Pak? Berarti ke Bandung lagi Atau dari Pekanbaru Seleksi di Pekanbaru? Oke Jadi PCR itu melakukan penerimaan pegawai Di beberapa lokasi Di beberapa kota Ada di Pekanbaru Ada di Bandung juga Ada di Surabaya juga Ada di Ada di Solo Bahkan di Bangka Belitung juga Jadi saya mengikut Proses seleksi yang di Pekanbaru Pada waktu itu Masih ingat ya Pak? Berapa yang dulu Mendaftar untuk Ikut seleksi di tahun 2000? Waktu itu saya tidak tahu Tapi belakangan ini kan Kita lagi Senang-senangnya bikin Nulis ini ya Nulis buku Jadi Para Apa namanya Founding father kita juga Pak Udin juga Sedang menulis buku Jadi dari situ saya tahu bahwa Waktu itu Yang mendaftar itu Ada 400an orang Terus yang Lulus seleksi administrasi itu Ada sekitar 200an orang Oke Berarti Kelahiran Di penyambungan Kemudian Perdagangan Perdagangan Sorry Di perdagangan Besar dan tumbuh Di sana ya Untuk SMA nya ya Pak ya Kemudian melanjutkan S1 Di Usu Di Medan Balik ke Pekanbaru Baru Berarti Sekolah Untuk S2 di Malaysia Berarti setelah masuk Di Politeknik Berarti ya Pak ya Iya Jadi salah satu Apa namanya Berkah bisa bergabung Di PCR Di dosen Dia bisa punya kesempatan Untuk sekolah lagi Pak Koko Berapa bersaudara sih Di keluarga Pak? Kami semuanya itu Ada 7 Saya yang di tengah-tengah Di tengah-tengah Oh si Ini saya beberapa kali juga Saya kemarin tim coba Collect beberapa pertanyaan Pak Enrico yang mau dititipkan Jadi Ini sebelum nanti Kita akan bacakan Pertanyaan-pertanyaan Dari titipan itu Pak Nah ini ada beberapa yang Apa Yang jadi penasaran Bagi saya pribadi nih Khususnya Kurang lebih Mengenalkan Baru Saya baru bergabung 2014 Kemudian mungkin Baru ketemu Di setelah Bapak sekolah Dari Perancis Waktu itu Yang terkini ya Jadi Selain hobi Badminton Pak Ini kayaknya Hampir semua olahraga Voli juga diambil Ini semua diambil Selain hobi olahraga Hobi di luar lain Apa kira-kira Pak Ini ya Apa ya Kalau Dulu saya Sukanya itu Nonton Nonton Sekarang juga senang Cuman Jarang dilakukan Mungkin karena Keterbatasan waktu Berarti Selain olahraga Dulu sukanya nonton Sampai saat ini pun Mungkin Sudah Masih Tapi berkurang Untuk intensitas Hanya untuk Pilih-pilih tertentu Yang kira-kira Ini ya Selain nonton Saya penasaran Musik favorit Pak Hendrico Seorang Pak Hendrico Ada gak sih Pak Ini apa Atau diam-diam Dengerin apa Dengerin Didi Kempuan Misalnya Atau apa Masa-masa Sekolah Saya gak pandai main musik Kalau olahraga Oke lah Walaupun gak mahir Tapi kalau musik Sama sekali Saya gak Gak pintar Suruh nyanyi juga Waduh Paling berat Tapi saya Waktu kuliah Saya pernah jadi manajer band Masih ingat gak nama bandnya Pak? Di Waktu kuliah di mana nih Pak? Di Medan Di Medan Apa dulu namanya ya Lupa saya Bawainnya lagu-lagu apa dulu Pak? Ini Indie Oh Indie Luar biasa Jadi Di balik Sosok Pak Endrico Mungkin banyak yang belum tau juga Termasuk saya juga baru tau Dulu pernah Manajer band juga Di Medan Ini banyak Beranggapan Wah Pak Endrico itu Orangnya yang Sangat berwibawa Dan lain sebagainya Kan loh Jair Sebenernya Saya mau nanya nih Pak Tipikal Pak Endrico sendiri Menurut Bapak ini Gimana sih Sosok orang yang Mungkin kan di hadapan kita aja Sosok yang sangat Wibawanya Sangat ini Tapi Kita gak tau nih Sebenernya di belakang itu Sosok yang keriang Atau apa Atau humoris Bahkan kita kan gak tau nih Jadi Kita pengen Mengorek lebih dalam nih Sebenernya Bapak ini Tipikalnya seperti apa sih Untuk ini ya Ya Sebenernya Cecehnya nanyanya ke orang lain Kali ya Karena Kalau Menurut saya juga Wah ini Pak Endrico Ini sangat segani Tapi kalau menurut Bapak sendiri Tipikal Bapak ini gimana sih Sebenernya Sama Jadi Saya tau Orang menilai saya Mungkin apa ya Kaku Jaim Ya Memang kelihatannya Seperti itu Padahal gimana Pak Asli Ya tapi Kalau misalnya Kita dalam kelompok-kelompok Kecil Dengan kawan-kawan dekat Saya kira Saya orang yang Paling senang Bercanda Ya sebenernya Itu ya Jadi Di balik sosok kebelian Beliau nih Wah beliau Suka bercanda Terus ini Kemarin Saya dititipin Banyak pertanyaan nih Pak Salah satunya Mengenai hobi Bapak olahraga Iya Wah gimana Sebelum saya menanyakan Yang tips olahraga ini Iya Pak Endrico Kelahiran tahun berapa Pak? 76 76 Berarti saat ini Ini umurnya sudah 47 Nah 44 Berarti ya Pak ya Iya Berapa ya Oh 44 Nah Tips menjaga Supaya di umur 44 Kelihatan seperti 30an Karena Pak Endrico Awet muda Awet muda Banyak yang nanya gitu nih Pak Ini puasa-puasa bohong Nah Ini kita mau nanya nih sebenernya Apa sih tipsnya nih Bagminton dihajar Volley dihajar Mini soccer dihajar juga Apa tuh kira-kira Pak Karena banyak yang nanya nih Pak Wah Pak Endrico ini tipsnya masih seger Gitu untuk ini Bang Ed skin care-nya apa Hahaha Iya Apa ya tipsnya ya Saya kira ya Yang pertama mungkin ya Berkah kesehatan dari Allah Pastinya ya Yang kedua Ya olahraga Dari dulu memang sudah olahraga gitu Food salon atau main bola Waktu di kampus Atau emang baru-baru Ini aja Untuk Mengisi aktivitas waktu Ya gitu Saya senang Ikut-ikut olahraga itu Rata-rata Hampir semua olahraga Saya bisa Walaupun gak mahir Gitu ya Bisa Kecuali basket ya Sampai sekarang gak bisa-bisa Hahaha Ya senang aja Olahraga Apalagi sekarang Misalnya dengan badminton Sebenarnya Rutin berarti Di tengah puasa ini Masih juga Pak Oh sekarang ini Karena covid ini Kita berhenti Tahun-tahun sebelumnya Walaupun puasa Kita tetap Rutin Tiga kali seminggu Jadi memang Ya asik Di situ Lebih ke hiburan Tapi kita dapat manfaat Sampingannya itu Sehat Ya selain olahraga Memang Belakangan ini Dalam beberapa tahun terakhir ini Memang saya Terus terang agak Menjaga pola makan Artinya membatasi Boleh di share gak Pak Pola makan Kayak Bapak ini Supaya nanti Bisa bermanfaat Buat kita juga Ya saya Termasuk mungkin Kalau secara ini Tubuh ini Orang yang punya Kecenderungan gemuk Sebenarnya Jadi mungkin Minum air putih aja Bisa jadi Lemak gitu ya Jadi memang Mau gak mau Harus dijaga Jadi Kalau yang Sekarang Sering saya terapkan Itu memang Serapan Ya kadang Hanya minum susu saja Terus kalau makan Besarnya itu Hanya di siang Terus pulang kerja Itu langsung makan Tapi Sekedarnya Paling kalau misalnya Nasi itu Ya Dua suap nasi Terus ditambah Lauk Kurang lebih gitu Setelah itu Malam Sudah gak ada lagi Termasuk Sembilan Apa malam Gak ada lagi Itu jadi Buat teman-teman Kita semuanya Tips dari Pak Enrico Sampai sekarang juga Sudah kebuktian Hasilnya kalau saya Wah aduh Berat itu Pak Saya Masuk PCR Kemudian menikah Wah udah tambah Kekuatral waktu itu Tadi kurang lebih Sekilas mengenai Apa Paling tidak Data diri Pak Enrico Kita sudah dapatkan Semuanya Kita mau Naik lagi Stepnya Masuk ke Sejarah Di Politeknik Ini Pak Teknik Tekrio Waktu itu Memang Bergabungnya Memang Diprioritaskan Atau Diperuntukkan Untuk Di program Studi Mekatronika Atau bagaimana Pak Karena Mekatronika kan Baru ada Di generasi kedua Di 2003 Seperti itu Kalau gak salah Di PCR Dulu Fokusnya Di Prodi Di mana Pak Untuk ini Kalau pada saat seleksi Tentu saja Saya gak Tahu Saya ini Mau jadi dosen apa Karena Saat itu Informasinya Sangat terbatas Jadi Lowongan yang dibuka Itu hanya Dosen Sama instruktur Saya daftar Dosen Setelah bergabung Baru saya tahu Kalau PCR itu Ada tiga Prodi Telekom Elektronika Sama Komputer Ya tentunya Saya yang Bedronnya teknik mesin Ya bertanya-tanya Terus Untuk apa kami ini Gitu Benar Ya Jadi Ternyata Memang Meskipun PCR tidak punya Jurusan mesin Tapi Perlu diingat Bahwa Bangunan yang Pertama kali itu Selesai dibangun Di PCR ini Adalah mechanical workshop Jadi mechanical workshop Dan Sebelum rektorat ini Hadir Workshop sudah hadir Sudah jadi Pak Iya Jadi Jadi itu Dan aktivitas Apa Kegiatan akademik Itu Yang pertama itu Ya Salah satunya Di workshop itu Ya kenapa di workshop Karena Kegiatan disini belum siap Jadi dulu Yang Yang bidang studinya Elektronika Telekomunikasi Di workshop Begitu selesai ISO OSPEC Mereka masuk Ininya Ke Matrikulasinya Di workshop Jadi mereka Selama Kurang lebih Hampir Ya 2 bulan Itu praktikum Di sana Terus Saya mau nanya nih Pak Di Politechnical Tech Reo sudah hampir 20 tahun Mungkin hampir sama Dengan umurnya PCR Mulai dari Pudir 2 Kemudian Jadi Kepala unit Kepala bagian Bahkan Sampai direktur Kemarin Bapak masih inget gak Dilantik Tanggal berapa Bulan apa Tahun berapa Waduh Kalau tanggal dilantik Acaranya Saya tidak tahu Tapi kalau SK Pengangkatannya Itu Efektif Berlakunya Itu 1 Agustus Tahun 2014 Karena Saya kemarin Coba Di Facebook Saya Muncul Beberapa Ini Ternyata Serah terimanya Itu Di 20 Agustus Waktu itu 20 Agustus Dua periode Terus Gimana Rasanya Setelah Perbedaan Menjabat Diamanahkan Sebagai Direktur Kemudian Sekarang Pure Aktif Apalagi Sekarang Aktif Menulis Dan lain Sebagai Konferensi Gimana 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 Setelah Setelah Tidak Menjabat Untuk Ini Yang Jelas Lebih Menyenangkan Setelah Tidak Menjabat Seberapa Pressure Jadi Direktur Politeknik Ambil Priowa Awal Tentunya Ini Jadi Direktur Saya Belum lagi Wisuda Sudah Diangkat Jadi Direktur Jadi pulang Sekolah Langsung Diamanakan Kampus Yang Besar Ini Tentunya Ada Kekhawatiran Ada Ketakutan Tidak Mampu Menjalankan Dengan Baik Tapi Alhamdulillah Beriring Waktu Semuanya Bisa Dikelola Dengan Baik Dan Dalam Perjalanannya Tekanan Itu Tidak Sebenarnya Tidak 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 Apalagi Kita Ini Dengan Budaya Yang Bekitu Baik Semua Orang Contribute Sehingga Beban Itu Bisa Dishare Dan Sistem Semimiliter Di PCR Sangat Membantu Karena Pimpinan Itu Punya Otoritas Yang Cukup Punya Instrumen Yang Cukup Untuk Menunggaskan Pegawai Kalau Selama Dua Periode Yang Boleh Dibilang Hal Terberat Selama Menjalani Amanah Tersebut Apa Hal Terberat Menjadi Direktur Politechnik Altec Riau Kayaknya Enggak Maksudnya Tidak ada Sesuatu Yang Begitu Sangat Memberat Sesuatu Yang Luar Biasa Sehingga Itu Menjadi Sesuatu Yang Sangat Berat Kalau Misalnya Ini Pak Ditanya Lagi Pak Hendriko Saya Tugaskan Untuk Menjadi Direktur Lagi Gimana Pendapat Bapak Untung Yang Nanya Ini Untung Yang Nanya Ini Bukan Itu Tunggu Ya Sejujurnya Kalau Misalnya Ada Permintaan Tersebut Saya Baca Tulisan Bapak Jabatan Di PCR Soal Dedico Booster Karena Disini Kan Aneh Jadi Jabatan Bukan Kita Yang Meminta Tapi Pemberian Dan Amanah Kalau Misalnya Bapak Tiba Tiba Suatu Saat Nanti Diberikan Amanah Itu Lagi Gimana Untuk Ini Pendapat Bapak Gimana Komentar Ya Saya Kita Sebagai Pegawai Disini Kalau Memang Itu Ditugaskan Harus Dan Menurut Saya Alangkah Tidak Baik Baiknya Baiknya Misalnya Saya Menolak Misalnya Karena Itu Akan Memberi Contoh Presiden Yang Kurang Baik Karena Kalau Misalnya Katakanlah Saya Ditugaskan Menolak Artinya Nanti Orang Lain Itu Akan Bisa Saja Menolak Untuk Ditugaskan Jadi Walaupun Jabatan Itu Bukan Sesuatu Yang Menyenangkan Atau Diinginkan Ya Kalau Itu Dipercayakan Ya Yang Moga Moga Dijalankan Oke Kita Akan Bacakan Komen Komentar Dan Pertanyaan Lihat Langsung Di Live Instagram Yang Pertama Kita Mau Bacakan Yang Mana Dulu Tim Dari Titis Wah Titis Ini Mahasiswa Juga Dulu Pak Ya Bimbingan TA Terbaik Wah Bimbing Mahasiswa Mahasisunya Menjadi Orang Yang Mampu Bersaing Dimanapun Mereka Berada Nah Ini Dari Pak Yoanda Halo Pak Yoanda Om Demski Di Jepang Semoga Selalu Sehat Pertanyaannya Seperti Apa Pak Hendrico Membagi Waktu Dalam Satu Hari Sehingga Tetap Produktif Publikasi Dan Riset Wah Itu Nanti Saya Tanyakan Sebenarnya Tapi Silahkan Boleh Di Share juga Pak Membagi Waktu Ya Se-efektif Mungkin Dan Tidak Juga Terlalu Berbihan Kehidupan Saya Sehari-hari Ya Pagi Bekerja Sampai Jam Waktu Kerja Jam 5 Setengah 6 Kalau Jadwalnya Badminton Sampai Setengah 5 Terus Malam Malam Itu Jarang Saya Gunakan Untuk Bekerja Yang Inilah Kecuali Ada Sesuatu Yang Memang Harus Dilakukan Segera Normal Sehari-hari Jam Tidur Saya Jam 9 Biasanya Kalau Jam 9 Saya Sudah Sedang Di Mana Jadi Begitu Habis Sholat Isha Itu Sebenarnya Waktunya Sudah Untuk Siap Tidur Pertanyaan Berikutnya Menyambung Soal Tadi Ibu Protes Gak Di Tengah Padatnya Apalagi Dulu Menjabat Sebagai Direktur Waktunya Terbagi Kadang Sabtu Harus Masuk Kadang Minggu Harus Ngadirin Kegiatan Ketika Itu Sempat Diprotes Ibu Gak Atau Anak Anak Bapak Gak Support Dari Keluarga Mungkin Tidak Banyak Hal Yang Bisa Saya Lakukan Dan Hasilkan Jadi Secara Bercanda Ada Protes Ini Sibuk Kerja Terus Terus Tapi Ada Oke Pertanyaan Berikutnya Dari Hidayatullah Cerita Pak Tips Sukses Pak Hendrik Kulah Di Luar Negeri Berarti Ada Dua Kali Beliau Melanjutkan Sekolah Di Luar Negeri Yang Pertama Di UTM Ya Pak Ya Kemudian Yang Kedua S3 Di Perancis Gimana Pak Karena Beda Kultur Beda Ini Juga Makanannya Juga Beda Tips Terus Terang Niat Untuk Sekolah Lagi Itu Muncul Pada Saat Saya Sudah Bergabung Dengan PCR Karena Jadi Dosen Saya Termasuk Orang Yang Ini Ya Tidak 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 Ingin Menjadi Ordinary People Atau Orang Yang Biasa Biasa Saja Jadi Kalau Misalnya Saya Jadi Dosen Harus Menjadi Sesuatu Berbeda Sehingga Belakangan Niat Untuk Sekolah Lagi Bahkan Kalau Bisa Tidak Hanya Di Indonesia Di Luar Negeri Jadi Semangat Itu Yang Terus Saya Maintain Walaupun Kesempatan Itu Belum Tentu Bisa Datang Setiap Saat Jadi Memang Kalau Mau Keluar Negeri Memang Salah Satu Yang Saya Jaga Itu Kemampuan Bahasa Inggris Jadi Itu Disiapkan Terus Dijaga Terus Pada Saat Dulu Saya Mau Sekolah Itu Ya Memang Sertifikat TOEFL Itu Ready Ableable Jadi Kalau Misalnya Tiba-tiba Mendadak Ada Yang Ngajak Ayo Sekolah Keluar Negeri Ini Sertifikat TOEFL Jadi Sudah Siap Itu Tips Buat Kita Semuanya Yang Nanti Melanjutkan Studi Berikutnya Keluar Negeri Ngomong Pak Waktu Di UTM Itu Tahun Berapa Bapak Kalau Boleh Bisa Dishare Pak Saya Kuliah Di UTM Itu Kurang Lebih Januari Tahun 2007 Mulainya Terus Selesainya Itu Februari 2008 Berarti Baru Lanjut Lagi Untuk S3 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 Balik S3 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 2014 2014 Duluannya dimasuk Sebentar Benar Saya Pertama kali ketemu Pak Hendrik Waktu kita Buka puasa Bersama Di GSG Dikenalkan Sama Pak Ananda Jadi tipsnya Seperti itu Bahasa Inggris Disiapkan Kemudian Sertifikat Tufel Dan lain sebagainya Selalu Dalam tanda kutip Masih berlaku Kita Baca lagi Satu lagi Pertanyaan Dari Aziz Basten Motivasi Untuk Para mahasiswa Baru Untuk Berjuang Di PCR Kayak itu Apa Pak Kalau boleh Dishare Ke generasi Millenial S3 Kalau di Kelas Beberapa kali Saya selalu Sampaikan Jadi Berhasil Saya Kalau Saya kan Sedang lewatin S1 S2 Dan S3 Jadi Kalau Ininya Untuk bisa berhasil Memang ada Rumusnya Jadi Hasil Atau result Itu sama dengan A dikali U dikali Q Kalau rumus saya Jadi Apa itu Pak Jadi Kalau A itu Adalah Anugrah Jadi Ada orang yang Memang punya Anugrah itu Pintar Kaya Punya Fasilitas Ada yang Tidak Ya Itu Berkalah Anugrah Terus U nya itu Upaya Usaha Jadi memang Harus Punya Usaha Saya sih Merasa Saya pribadi Itu Secara Ini Kepintaran Biasa Biasa Saja Menengalah Jadi Yang saya Lakukan Waktu saya Kuliah S2 S3 Terutama Yang U nya Jadi Yang kita Bisa Kontrol Itu Adalah U Upayanya Jadi Itu Yang kita Besarkan Terus Yang terakhir Itu Q Itu Jadi Takdir Itu Bukan Kebenaran Kita Jadi Ada Satu Yang Memang Dalam Kendali Kita Upaya Usaha Itu Aja Yang kita Kuatkan Gitu Oke Itu Buat Teman-teman Mahasiswa Baru Yang mau Bergabung Kurang lebih Dari Pak Enrico Tadi Tipsnya Saya mau Beralih Ke Ini Pak Belakang Ini Di Pandemi Pas lagi Pandemi Ini Banyak Apalagi Mau Menjelang 20 tahun PCR Banyak Tulisan Untuk Memotivasi Teman-teman Semua Sehingga Banyak Bermunculan Artikel-artikel Baru Cuma Saya Penasaran Pak Waktu Itu Bapak Diamanahkan Sebagai Ketua KRI Nah Disini Saya Mau Tanya Emang Seberapa Karena Disitu Saya Sempet Baca Challenge Dari Akamsi Anak Kampung Sini Banyak Dari Preman Seberapa Mengganggukah Waktu Itu Untuk Mempersiapkan Kontes Robot Itu Pak Iya Jadi Sebenarnya Gangguan Itu Sudah Lama Ada Jadi Sejauh Proses Pembangunan BCR Itu Ada Dan Memang Ya Di Rumba Ini Termasuk Daerah Yang Tanda Kutip Agak Ditakutin Bagi Para Penjual Barang Terutama Ya Tapi Saya Kira Bisa Kita Berarti Dulu Pun Ada Ya Untuk Itu Ya Pak Karena Waktu Itu Bapak Ngira Ini Tidak Karena Habis Kuliah Selesai S2 Tiba-tiba Balik ke sini Terus Tadi Dituliskan Di pelonco Oke Pak Enrico Jadi ketua KRI Berarti Dari zaman Dulu Memang Sudah Ada Dalam Tanda Kutip Perpeloncoan Untuk para Dosen Yang Sekolah Itu Berarti Ya Pak Ya Karena Itu Menurun Sampai Hal Sekarang Si Siapa Mr. J Baru pulang Jadi ketua Ini Terus Siapa Baru pulang Ketua Ini Berarti Dari 2080 Sudah Ada Hal Tersebut Kayak Gitu Atau Itu Baru-baru Untuk Di PCR Itu Baru-baru Muncul Ini Atau Memang Dari Sebelum Bapak Sudah Kayak Gitu Juga Ya Dulu Kan Atau Bapak Pertama Kalinya Jadi Ketua Kepanitiaan Besar Untuk Ini Enggak Saya kira Enggak Jadi Memang Dulu Kan Yang Sekolah Itu Belum Banyak Jadi Saya Dan Kawan-kawan Yang Lain Termasuk Yang Pertama Pulang Sekolah Dan Memang Ya Gitu Pulang Sekolah Belum Punya Posisi Mungkin Kawan-kawan Lain Sudah Punya Jabatan Punya Tugas Sendiri Jadi Begitu Ada Tugas Baru Yang Agak Besar Ya Ini Mumpung Ada Orang Terus Menurut Bapak Event KRI Itu Seberapa Penting Buat PCR Waktu Itu Saya Kira Penting Sekali Jadi Waktu Itu Kan PCR Itu Identik Dengan Robot Jadi Kalau Bicara PCR Itu Robot Jadi Dan PCR Di Amanahkan Untuk Melaksanakan Kontes Robot Itu Yaitu Semakin Menjustifikasi Bahwa Ya Memang Kampus Yang Sarat Dengan Teknologi Robot Ya PCR Dan Itu Sebenarnya Bukan Hanya Untuk Pelikungan Kita Lokal Tapi Itu Berdampak Secara Nasional Jadi Nama Baik Kita Itu Dicatat Di Pusat Sana Perbedaan Waktu Bapak Jadi Ketua Karena Waktu Itu Setelah Itu Kan Dua Artikel Bapak Tulis Kan Untuk Kontes Robot Itu Makanya Saya Coba Menggali Perbedaan Dari Yang Bapak Ketua Sampai Yang Berikutnya KRI Berikutnya Kan Waktu Itu Bapak Setelah Jadi Ketua Kontes Robot Sukses Jadi Pudir Dua Waktu Itu Ya Pak Perbedaan Yang Menonjol Apa Waktu Itu Dari Kontes Robot Kalau Lokasi Masih Tetap Di Wall Aron Bay Apakah Fibenya Yang Berubah Atau Pertandingan Lebih Banyak Atau Gimana Waktu Itu Berarti 2009 Ya Pak Ya Saya Kira Secara Prinsip Sama Jadi Secara Umum Sama Apa Yang Dilakukan 2008 Dilakukan 2009 Cuman Apa Yang Menjadi Kepurangan Di 2008 Kawan Kawan Panitia Melakukan Improvement Perbaikan Di 2009 Dan Alhamdulillah Berhasil Pelancar Sukses Jadi Waktu Itu Saya Membantu Panitia Saja Apa Yang Kurang Terlibat Di Situ Pertanyaan Lagi Pak Dari Deva Hidayah Saya Ingin Bertanya Cara Ingin Menjadi Orang Yang Sukses Di Bidang Salah Satunya Berarti Pak Enrico Bisa Dijontoh Sukses Tunggu Aduh Saya Agak Berat Untuk Sukses Karena Relatif Sekali Sukses Itu Ya Masing Masing Orang Bisa Menganggap Dirinya Sukses Ada Yang Menurut Kita Sukses Tapi Dia Juga Mungkin Merasa Tidak Sukses Ada Ada Menurut Kita Tidak Sukses Ternyata Dia Bahagia Jadi Seperti Tapi Kalau Misalnya Sukses Dalam Ukuran Misalkan Pendidikan Saya Alhamdulillah Sukses Mungkin Sampai Pendidikan Yang Tertinggi Doktor Ya Itu Tadi Saya Kira Tiga Rumus Tadi Itu Jadi Yang Selalu Saya Besarkan Itu Usaha Jadi Bekerja Keras Jadi Kalau Saya Misalnya Dalam Kelompok Kalau Misalnya Saya Berada Di Tengah Tengah Maka Usaha Saya Kalau Orang Melakukan Misalnya Satu Jam Maka Saya Untuk Bisa Kompetitif Saya Lakukan Dua Tiga Jam Lebih Dari Orang Lain Kerja Keras Luar Biasa Akan Bermain Game Sedikit Ada Challenge Jadi PMB Nanti Tim Bisa Disiapkan Untuk Challenge Jadi Satu Lagi Pertanyaan Sebelum Kita Ada PMB Challenge Nih Pak Bukok Assalamualaikum Sehat Selalu Pak Endrico Saya Ingin Bertanya Bagaimana Membangun Hati Kita Agar Tetap Istiqomah Sabar Dalam Menjadi Leader Karena Menghadapi Bermakai Sifat Orang Yang Berbeda Beda Nah Banyak Juga Selain Jadi Pudir Jadi Kepala Unit Eh Bapak Mohon maaf Dulu Pudir Dua Pudir Satu Sumpet Juga Pak Enggak Saya Pudir Empat Pudir Empat Itu Bidang Kerjasama Partners Jadi Posisinya Paisan Posisinya Paisan Dulu Ada Pudir Empat Jadi Cukup Banyak Ini Apa Pak Kira Kira Pertanyaannya Berat Membangun Hati Membangun Hati Memangun Sediri Menasa Saya Bukan Orang Yang Sabar Gitu Ya Dalam Beberapa Case Agak Sering Emosional Sering Muncul Tapi Memang Apa Posisi Posisi Itu Kadang Memang Memaksa Kita Untuk Lebih Menjaga Menjaga Karena Kalau Kita Bertindak Terlalu Reaktif Dampaknya Bisa Macam Jadi Memang Tipsnya Untuk Sabar Menghadapi Orang Itu Ya Harus Ini Apa Tidak Cepat Untuk Mengambil Keputusan Terhadap Sesuatu Situasi Jadi Direndungkan Dulu Jadi Keputusan Itu Biasanya Dilihat Dari Berbagai Sudut Baru Kemudian Diambil Kesimpulannya Ya Memang Sering Sekali Pimpinan Itu Mengambil Keputusan Yang Mungkin Bagi Sebagian Orang Itu Tidak Tepat Tapi Yang Perlu Diingat Bahwa Seorang Pimpinan Itu Dia Melihat Dalam Kacamata Sudut Yang Lebih Tinggi Kalau Kita Mungkin Di bawah Melihatnya Kan Hanya Satu Sudut Pandang Jadi Lebih Banyak Pertimbangan Yang Harus Diambil Tidak 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 Lebih Banyak Pertimbangan Boleh Kita Masuk Di PMB Challenge Ini Sebenarnya Kita Siapkan Khusus Untuk Mulai Di Episode Ketiga Ini Pak Saya Berikan Beberapa Pertanyaan Sederhana Untuk Pak Indrico Bisa Jawab Hadianya Untuk Saya Hadianya Nanti Kita Kasih Juga Bapak Indrico Boleh Tim Bisa Dikasihkan Boleh Nanti Jawabannya Ditulis Di sini Saya Menyiapkan Beberapa Pertanyaan Sembari Nanti Kita Masih Mengumpulkan Pertanyaan Pertanyaan Dari Teman Semuanya Oke Di PMB Challenge Kali Ini Pertanyaan Yang Pertama Ini Sebenarnya Berhubungan Dengan Kita Semua Sehari Hari Oke Sip Pertanyaan Pertama Website Penerimaan Mahasiswa Baru Polytechnical Tech Riau Pmb. Pc Boleh Ditulis Boleh Ditulis Nanti Kita Lihatkan Ke Teman Teman Semuanya Sip Pmb. Pc Dot Asin Dot Id Oke Berarti Pertanyaan Pertama Bener Pertanyaan Boleh Dibantu Untuk Penghapus Ya Pertanyaan Kedua Jadi Teman Mengingatkan Kembali Bagi Teman Teman Yang Mau Masuk Politechnical Tech Riau Websitenya Tadi Di Pmb. Pc Dot Ac Dot Id Pendaftarannya Online Sangat Udah Oke Pertanyaan Pertanyaan Berikutnya Ini mudah Mudah Ini Semuanya Serba Kejutan Yang Yang menjadi Menjadi Temu Di Program Ini Semuanya Serba Kejutan Oke Pertanyaan Kedua Berapa Biaya SPP Untuk D4 Politechnical Tech Riau Saat Ini Biaya SPP 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 Sim Benar Salah 6.500.000 Benar Pertanyaan Kedua Pertanyaan Ketiga Karena Sekarang Domisi Linya Di Mekatronica Ini Ada hubungannya Dengan Teknik Mekatronica Masa Berlaku Akritasi A Untuk Mekatronica Tahun Berapa Pak Teng 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 Saat Boleh Langsung Tulis 2021 Atau 2022 Ya 2021 Aja Eh 2022 Oke 2022 Kalau Jawabannya Saya cek Pak Di Sertifikat Di Ini 2023 Pak 2023 Ya Oke Pertanyaan Berikutnya Salah Satu Salah Sikir Apa Pak Ini Karena Pertanyaannya Pak Hendrik Tidak tahu Sama 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 Akutansi 2017 Akutansi Akutansi 2017 2016 2016 Jadi Memang Mekatronica Banding Dan Baru Tahun Berikutnya Oh Makanya Harusnya 2022 Jadi 2023 2023 Karena Ketika Kita Cek 2023 Jadi Alasannya Ada Alasannya Boleh Ya Oke Pertanyaan Keempat Sebutkan Dua Jalur Masuk Polytechnical Tech Riau Wah Ini Saya Yang Buatnya Dulu Saya Enggak 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 Oke Boleh Dilihat Yang Pertama PSUD Penjaringan Siswa Unggul Daerah Yang Kedua UM PCR Luar Biasa Benar Pertanyaan Kepat Pertanyaan Kelima Ini Pertanyaan Terakhir Sebutkan Techland PMB 2020 PCR Nah Nah Yang Baru Ya Yang Baru Sampai Tepisan Saya Jelek Oke PCR Semangat Pasti Benar Berarti Dari Lima Pertanyaan Yang Kita Siapkan Jadakan Tersebut Hampir Semua Dijawab Kecuali Yang Satu Tadi Mengenai Agresi Mekatronika Ini Saya Mau Nyinggung Sedikit Boleh Mau Nyinggung Sedikit Mengenai Mekatronika Mekatronika Kemarin Di Program Episode Yang Prodi Insight Bareng Teknik Mekatronika Karena Banyak Pertanyaan Seputar Karena Salah Satu Kesuksesan Mekatronika Yang Kita Cermati Di Prodi Tersebut Mampu Membuat Karakter Mahasiswa Berbeda Dengan Prodi Lainnya Nah Sebenarnya Di Mekatronika Apakah Sistem Pembelajarannya Memang Dari Awal Sudah Untuk Dididik Untuk Keras Supaya Mereka Bisa Bertahan Bisa Tangguh Gimana Pak Sebenarnya Secara Umum Sama Cuman Kan Dulu Itu Mekatronika Itu Bergabung Sudah Identik Sama Seperti Teknik Mesin Karena Muatan Mesin Itu Besar Teknik Mesin Itu Doktrin Itu Cenderung Kalau Bisa Agak Sedikit Keras Dan Perkasa Gagah Sehingga Memang Di Dalam Itu Prosesnya Agak Sedikit Lebih Keras Lebih Disiplin Mungkin Dibandingkan Dengan Prodi Prodi Lainnya Tapi Memang Karakteristiknya Memang Tiap Prodi Berbeda Beda Ada Yang Memang Kaya Komputer Itu Cenderung Agak Halus Lembur Kalau Misalnya Mekatronika Mesin Itu Banyak Aktivitas Dilakukan Di Workshop Yang Memang Suasan Industri Sehingga Treatment Itu Harus Sedikit Berbeda Apakah Pengalaman Dalam Tanda Kutip Treatment Tersebut Itu Banyak Diadopsi Di Waktu Ngambil Mesin Di S1 Waktu Itu Atau Gimana Pak Ada Perbedaan Gak Dengan Yang Dulu Waktu Bapak Kuliah Di Tengah Mesin Atau Bbeda Atau Disini Kulturnya Lebih Lebih Keras Lagi Atau Gimana Gitu Atau Gimana Ya Kalau Dari Sisi Proses Akademik Kultur Akademik Ya Memang Disini Lebih Lebih Baik Padat Lebih Disiplin Lebih Terarah Kalau Kami Dulu Sebelum Mulai Mengajar Itu kan Yang Bagian Teknik Mesin Saya Dan Pak Amur Itu kan Di Training Di Admi Solo Jadi Admi Solo Itu Satu Kampus Yang Satu Atap Dengan Industri Jadi Memang Sistemnya Sudah Sistem Industri Sistem Itu Yang Coba Kami Adop Ke PCR Tapi Tentunya Tidak Serta Merta Sama Dengan Modifikasi Jadi Disiplin Dapat Tapi Culture PCR Itu Masuk Gitu Oke Kita Akan Bacakan Lagi Pertanyaan Boleh Kita Cari Satu Pertanyaan Lagi Yang Atas Boleh Pak Nah Dari Manwardip 22 Assalamualaikum Pak Bagaimana Menurut Bapak Peluang Untuk Alumni Yang Sudah Melanjutkan Kuliah S2 Menjadi Dosen Di PCR Pertanya Khususnya Jurusan Mekatronika Mesin Dan Listrik Gimana Menurut Pak Hendrik Soal Tanggapan Ini Pak Peluang Tersebut Pak Peluangnya Kalau PCR Yang Saya Tahu Masa Dari Dulu Sampai Sekarang Masik Kita Untuk Dosen Senang Kalau Misalnya Yang Masuk Itu Adalah Alumni Jadi Kan Banyak Juga Kawan Alumni Yang Dosen Di Sini Karena Kalau Alumni Itu Secara Budayanya Sudah Terbentuk Kita Tidak Perlu Bentuk Lagi Sudah Tahu Apa Yang Dilakukan Bagaimana Sistem Pendidikannya Sudah Tahu Relatif Lebih Mudah Tapi Memang Tidak Harus Serta Merta Dari Alumni Semuanya Karena Di PCR Ini Kita Mengaduksi Prinsip Ini Diversity Karena Jangan Sampai Nanti Budayanya Itu Itu Saja Kita Harus PCR Ini Dibangun Dulu Dari Berbagai Dosen Dari Berbagai Lulusan Sehingga Kita Bentuk Budaya Budaya PCR Sendiri Ngomongin Budaya PCR Sebenarnya Yang Membedakan Karena Dari Awal PCR Dibentuk Salah Satunya Pak Enrico Sudah Bergabung Disini Jadi 20 Tahun Ini Paling Tidak Secara Langsung Mengamati Dan Merasakan Perkembangan PCR Perbedaan Sebenarnya Perbedaan Yang Mencolok Waktu Itu Ketika Bapak Bergabung Atau Yang Dulu Dengan Yang Sekarang Apa Di PCR Apapun Itu Pak Mulai Dari Kulturnya Mulai Dari Yang Lain 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 Kalau Dulu Pertama Bergabung Pertama Mulai Kerja Jadi Dosen Disini PCR Ini Sangat Unik Sangat Berbeda Terutama Bagi Dosen Jadi Kalau Dulu Dosen Itu Mungkin Sekarang Masih Banyak Di Banyak Kampus Dosen Itu Tidak Tetap Di Kampus Berada Di Kampus Tapi PCR Menjalankan Aturan Dimana Dosen Itu Harus Full Di Kampus Dan Itu Sangat Berbeda Tapi Itu Bagi Mahasiswa Sangat Menguntungkan Karena Saya Dulu Sebagai Mahasiswa Agak Merepotkan Kalau Misalnya Mencari Dosen Harus Datang Kemana Mana Mencari Kemana Mana Jadi Itu Sangat Merepotkan Tapi Kalau Di PCR Ini Tidak Dosen Ada Di Kampus Dan Bahkan Sebagian Besar Itu Tidak Ingin Untuk Melakukan Aktivitas Di Di Rumah Semuanya Diselesaikan Di PCR Nah Kalau Saya Nanya ke Bapak Pesan Buat Kita Semuanya Karena Mungkin Misalnya Saya Baru 6 tahun Bergabung Dengan Politeknik Kemudian Teman-teman Semua Yang Relatif Baru-baru Ini Pesan Untuk Kami Kami Semua Yang Karena Bapak Sudah Legend Untuk Di PCR Lajen Dan Berwibawa Kami Semua Staff Dosen-dosen Muda Yang Ada Disini Kira-kira Apa Yang Mau Pak Endrico Sampaikan Ke Kita Semuanya Kalau Saya Pesannya Apapun Posisi Kita Lakukan Aja Apa Yang Terbaik Bukan Karena Kita Diperintah Oleh Pimpinan Bukan Karena Kita Diawasin Pimpinan Tapi Yakin Aja Hal Baik Yang Kita Lakukan Walaupun Mungkin Tidak Dihargai Langsung Yakin Itu Akan Memberi Manfaat Ke Kita Baik Itu Langsung Maupun Tidak Langsung Jadi Kita Kerja Baik Itu Bukan Karena Diawasin Pimpinan Tapi Memang Itu Keinginan Kita Oke Pertanyaan Berikutnya Banyak Sekali Yang Pertanyaan Tidak Terasa Sudah 45 Menit Kita Live Disini Ini Dari Pak Sugeng Purwantoro Kayak Kenal Beliau senior Juga Kayak Kenal Orang Cerita Mengenai Buku Yang Baru Dibuat Kemungkinan Ada Press Conference Bukunya Terus Bagaimana Perjuangan Di S3 Tadi Sedikit Sudah Sudah Dibahas Juga Mungkin Telat Ini Buku Buku Ya Ini Sebenarnya Saya Kan Menyelesaikan Nulis Buku Semi Autobiografi Jadi Perjalanan Mulai Dari Taman Kuliah Gabung PCR Sampai Menyelesaikan Studi S3 Dokter Ya Bukunya Sudah Selesai Sekarang Masuk Penerbit Sedang Dalam Apa Namanya Ya Diedit Oleh Penerbit Untuk Nanti Bisa Diterbitkan Kurang Lebih Itu Perkembangannya Pak Sugeng Informasi Saat Ini Seperti Itu Nah Ini Kurang lebih 10-15 menit Lagi Pak Untuk Kegiatan Ini Sebelum Nanti Kita Akan Mengumpulkan Beberapa Pertanyaan Lagi Pak Saya Mau Nanya Ke Personal Bapak Dibalik Dibalik Dalam Tanda Kesempurnaan Pak Hendrico Menurut Bapak Hal Yang Membuat Pak Hendrico Tidak Pede Ini Ada Nggak Sifat Apa Kalau Boleh Tau Pak Karena Hampir Semua Dari Atas Sampai Ini Semua Sudah Perfect Menurut Bapak Apa Bapak Tidak Percaya Diri Ada Banyak Sekali Saya Termasuk Orang Yang Kurang Pandai Dalam Public Speaking Jadi Kalau Disuruh Pidato Itu Salah Satu Yang Membuat Saya Berat Dulu Untuk Menjadi Direktur Karena Sudah Kebayang Ini Sambutan 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 Dan Sering Tidak Pedi Kalau Untuk Public Speaking Sehingga Kalau Mau Apa Ada Acara Sesuatu Sehingga Harus Menyampaikan Kata Sambutan Ya Memang Disiapkan Terlebih dahulu Oke Berarti Itu ya Pak Oke Pertanyaan Berikutnya Dari Mulyadi Pak Pak Pertanyaan Menurut Bapak Apa Setiap Mahasiswa PCR Yang lulus Harus Masuk Ke Dunia Migas Pertanyaan Ini Yang Nanya Ini Masuk Orang Yang Menolak Untuk Bekerja Di Migas Jadi Tidak Harus Ya Kalau Di Runut Kebelakang Saya Termasuk Orang Yang Ini Juga Saya Punya Kesempatan Untuk Bekerja Di Migas Tapi Akhirnya Saya Memilih Untuk Menjadi Dosen Itu Bisa Nanti Dibaca Di Bukunya Memang Jodohnya Dengan PCR Di Itu Akan Dibahas Bagaimana Sebenarnya Sebelum Diterima Di PCR Saya Sudah Ikutin Proses Seleksi Di Sepron Jadi Ya Tes Psikotest Lulus Kemudian Waktu Apa Namanya Pengumuman Kelulusannya Lama Sehingga Saya Ikut Tes Di PCR Diterima Di PCR Kemudian Ikut Training Di PCR Belakangan Setelah Saya Di Sulu Saya Dapat Panggilan Untuk Ikut Ini Tes Kesehatan Jadi Wawancara Juga Sudah Berarti Kalau Sudah Tes Kesehatan Hampir 100% Sudah Masuk Kalau Flashback Disuruh Milih Milih Mana Mbak Ya Ini Waktu Dulu Itu Waktu Saya Dan Bapak Saya Memutuskan Itu Berat Jadi Ini Di Antara Dua Pilihan Yang Baik Tapi Akhirnya Kami Memutuskan Memilih Menjadi Dosen Dan Tidak Ada Penyesalan Menurut Saya Tidak Ada Penyesalan Karena Jalan Kejalan Keberhasilan Itu Bisa Dari Mana Mana Saja Tidak Harus Dengan Kerja Di Migas Orang Sukses Banyak Yang Diluar Industri Migas Sukses Itu Bisa Macam Sukses Dari Sisi Kebahagiaan Maupun Sukses Dari Sisi Materi Jadi Jawabannya Tidak Harus Tidak Harus Jadi Pilihan Kamu Sudah Sudah Tepat Apalagi Sekarang Jadi Tekno Trainer Apalagi Jadi Pengusaha Bisa Mempekerjakan Orang Sudah Sudah Pertanyaan Terakhir Mungkin Pak Ini Sudah 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 Satu Jam Kita Live Disini Biasanya Yang Lulus Dari PCR Itu Ditempatkan Dimana Ya Mungkin Pak Hendrik Mau Bantu Menjawab Karena Sebenarnya Di kami Sudah Ada Bagian Kerjasama Pemasaran Dan Alumni Disitu Ada Websitenya Juga Sebenarnya Kalau Di Politechnical Tekno Hampir Semua Bidang Industri Baik Dari Oil Dan Gas Manufaktur Dan Lain Sebagainya Alumni Kita Tersebar Jadi Nanti Bisa Cek Juga Di Website Kita Di Nanti Di Politechnik Di website PCR Ada link Nanti Disitu Bisa Dilihat Lebih Jauh Jadi Memang Mungkin Di PCR Tidak ada Menggaransi Bahwa Tamat Langsung Ditempatkan Dimana Jadi Sama Seperti Kampus Pada Umumnya Tapi Yang Perlu Dilihat Itu Hasil Tracer Study Yang Dilakukan PCR Setiap Tahun Itu Bisa Membuktikan Jadi Sekitar Berapa Persen Di 85% Itu Dapat Diterima Bekerja Dalam Waktu Kurang Dari 6 Bulan Artinya Kita Tidak Menggaransi Pekerjaan Tapi Bukti Menunjukkan Bahwa Lulusan PCR Kompetitif Terakhir Terakhir Pak Indrico Karena Tadi Sudi Perancis S3 Perancis Berarti Bahasa Perancis Lancar Tidak Terakhir Ajakan Masuk Polytechnical Tech Pake Bahasa Perancis Tidak Berarti 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 Terakhir 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 Gimana Pak Ajakan Bahasa Perancis Eh Ajakan Masuk Polytechnical Tech Pake Bahasa Perancis Waduh Bonjour Tolomong Jezue Henrico Jezue 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 Politechnical Tech Trio Semoga Betul Ya Oke Pak Adrino Terima kasih Bagi Teman-teman Semuanya Tetap Di rumah Aja Kalau Misalnya Mau Masuk Ke Politechnical Tech Trio Kita Saat Ini Pak Adrino Ada Jalur Masuk Khusus Ini Kita Adopsi Dari Penerimaan Mahasiswa Baru Penjaringan Siswa Unggul Daerah Tidak Ada Ujian Jadi Kita Hanya Mereview Berdasarkan Nilai Raport Semester Lima Saja Di Jalur Ini Juga Kita Meluarkan Ada Dua Jalur Khusus Lagi Yaitu Jalur Fast Track Dan Jalur Prestasi Nasional Nanti Langsung Buka Di Website Perimaan Perimaan Mahasiswa Baru Politeknical Tech Krio Di Pmb. Pcr.ac.id Sekali lagi Terima kasih Pak Adrino Atas Waktunya Bagi Teman-teman Itu Nanti Kalau Misalnya Ada Hal-hal Yang Mau Ditanyakan Lebih Terkait Politeknical Tech Krio Apapun Nanti Bisa Tanya Ke Sosial Medianya Politeknical Tech Krio Atau Bisa Whatsapp Ke Nomor Perimaan Mahasiswa Baru Politeknical Bisa Bepoint nach � Bisa Neck Subtu Bisa Ber Sing Bisa ca Y Bisa Bisa Terima kasih.